Sudah jelas sekarang kan ya dokter Ugi? Kayaknya masih ada cobaan Oke, ya halo semuanya Tadi kita udah sampai ke Nah, apakah orang yang males olahraga Atau orang yang rajin olahraga Itu ngefek gak sih kekesehatan jantungnya Nah, bisa dijawab kah? Halo Vani, where are you? I cannot see you Gimana dok? I cannot see you Oh iya? Gak bisa keliatan ya? Wah Gimana? Apakah orang? Kita lagi beda kalau Van, aku denger suaramu tapi aku Aku denger suaramu tapi aku gak liat muka Oke, gak apa-apa kita lanjut aja yang penting Oke Yang penting Kalau mukaku selalu ada di dalam hatimu kan kak? Yaudah kita lanjut ya Nah, ngaruh gak sih suka olahraga sama gak suka olahraga sama kesehatan jantung? Ya, so much go on Oke Gimana? Jawabannya Ngaruh gak sih? Kalau misalnya kita suka olahraga sama gak suka olahraga Sama kesehatan jantung Tadi Fanny nanya mager ya Sorry Fanny putus-putus loh Iya, Fanny putus-putus loh Oke, haa Bentar Bentar Oke Oke Ya Oke Oke Oh ya Kalau dari mager Aku juga mager Aku juga mager Aku juga Tapi itu sebenarnya ngaruh gak sih? Apakah harus ada dosis olahraga tertentu? Atau gimana? Ya Sejujurnya kalau mau ngaku dosa Untuk seumur kita ya Fanny 20-an ini Udah Bagus banget Kalau misalnya udah mulainya gym Terus kayak Weight lifting Angkat beban Kombinasi dengan kardio Jadi aerobiknya dikombinasi dengan angkat badannya pemula Yang berat badannya lebih kayak aku Misalnya dari mager Badannya lebih kayak aku Terus mau coba olahraga Soalnya kita sih biasanya tidak langsung ke yang berat Jadi ke yang ringan dulu Kalau aku pribadi Aku memaksa diriku mulai Yang penting Aku gerak Kalau minimal 40-60 menit sehari Kalau masih gak bisa juga Males banget Males banget Mungkin ada diskon Jadi 30 menit ya Kalau jalan masih bisa ditolong Jadi minimal jalan deh Kalau Salah sekali gak jalan gitu Rasanya sih kurang Ini ya Artinya kalau Coach-coach itu biasanya kasih kita dosis jalan Memang ada ringan sedang beratnya Jadi yang harus Fanny loading lagi sih Atau aku banyak kan sempat ada yang 5 ribu juga Kalo Fanny loading lagi sih Aku loading juga ya Aku loading juga ya Iya Tapi suaranya masih kering-kering jelas kok Kita pakai suara aja ya Suara hati Untuk tampilan wajahnya mungkin sudah Masing-masing sudah ingat sama wajah kita Bisa dilanjutkan kah? Atau harus di pending? Bisa lanjut kali ya Iya Lanjut kita ya Oke Jadi Kita harus Sesuaiin sama kemampuan diri kita Dan kita mulai dari yang intensitasnya sedang gitu ya dok ya Dan harus tetap gerak meskipun di rumah aja Meskipun WFH Jadi kita Workout juga harus di rumah ya Oke Oh iya nih Katanya kalo penyakit jantung itu dia Ada kemungkinan nurun dari orang tua ke kita Atau kalo misalnya kita penyakit jantung Nanti anak kita juga bisa kena penyakit jantung Bener gak sih? Selalu seperti itu gak sih? Iya Ini pertanyaan semua umat manusia di dunia Oke jadi jawabannya Jawabannya adalah Kalau studi-studi yang bilang dia menurun itu memang ada Jadi kayak penyakit jantung yang kematian mendadak Misalnya pada usia muda Kalau cowok kan di bawah 5-5 tahun ya Terutama yang first degree relatif itu yang bapak ibu atau saudara kandung Itu memang bisa menurunkan secara genetik Secara genetik Cuman pesen aku disini Yang sebagai orang yang keluarga aku juga kental dengan sakit jantung gitu ya Yang ditularkan itu bukan sakit jantungnya yang diturunkan Tapi lifestyle kita Gaya kita masak Gaya kita makan Terus apa yang kita lakukan kalau misalnya ada event gitu di keluarga Jadi kalau misalnya kayak orang Bali gitu kan ya Kebiasaan kalau misalnya ada otonan Ya meskipun tidak semua Tapi ada yang mereka bikin persembahan Dan juga makan-makannya itu misalnya Pok kayak gitu kan ya Jadi yang banyak lemaknya Kemudian juga kebiasaan makan yang buah sama sayurnya kurang gitu kali ya Itu maru banget Sebenarnya ini masuk penyakit menular ya Kebiasaan ya lifestyle-nya Kebiasaan ya menular Kebiasaan ya menular Oke Jadi kalau misalnya kita mau supaya Gak kayak orang tua kita dulu Misalnya gak punya nenek atau punya orang tua yang punya penyakit jantung Jangan sampai kita ikut-ikutan Kena dengan cara kita harus mengubah pola hidup kita Supaya lebih sehat gitu Itu berarti ya Bener banget Bener banget Soal penyakit jantung Tadi kan disebutin ada yang menggantian dada nih ya Karena aku juga pernah waktu kecil dulu Anak SMA Jadi kayak kakak kelas gitu SMA lagi olahraga Di lapangan tiba-tiba meninggal Nah itu biasanya Faktor resiko atau yang bisa bikin kayak gitu Apa sih dok? Aduh pas banget ya nanyanya ya Jadi aku Jadi aku Pengalaman Pengalaman masa kecil Dan kadang kalau misalnya ada pasien yang cerita seperti itu Ya mungkin Karena kita di Bali kan ya Mungkin jadi lebih dibawa ke mistis Emang-emang begitu jalannya Emang harus mendadak Supaya tidak menderita dan lain-lain gitu Kalau dari segi kedokteran jantung Terus seperti gimana sih dok? Iya Yang sering Kalau lagi olahraga itu Memang Gangguan kelistrikan jantung ya Jadi di jantung itu kan ada sistem kelistrikan Yang bikin dia itu berdenyut Tanpa nunggu Ada yang nunggu dia berdenyut gitu Jadi udah otomatis dia berdenyut sendiri Nah suatu ketika Atau suatu pasien yang punya kelainan dari lahir gitu ya Jadi kayak natrium sama kalium di sekitaran sel itu ya Jadi zat-zat elektrolit yang di sekitaran sel itu Seharusnya fasenya kan dia ada cepat masuk gitu ya Sehingga dia bisa kontraksi bagus Nah ada kelainan yang gennya itu bikin Dia gak bisa masuk Jadi dia numpuk di luar Nah itu bikin Kekontraksi jantung yang terlalu dipaksa cepat Dia bakalan bikin Loncat dia aliran listriknya ke tempat yang lain Jadi pada saat dia loncat Ya dia pas kena yang Bikin istirahat kita diseram dia Di kantrik kalau gitu Kalau kena yang kiri ya Bisa meninggal mendadak memang Itu satu Yang kedua Bisa jadi pembeludara koronera itu jalan di tengah-tengah Pembeludara balik sama pembeludara aorta Ini kasus sering banget aku ketemu Jadi udah di Treat meal Treat mealnya positif Terus dilihat kan kita Biasanya yang mau-maui polisi itu loh Kan mudah kan orangnya Nah ternyata baru kita tahu Ah benar Jadi jalannya pembeludaranya itu Di tengah-tengah Pembeludara yang lagi kerja gitu Jadi kebayang kalau misalnya dibawa olahraga berat Pas dia gak ada aliran sama sekali Ya seperti orang serangan jantung Jadi sebenarnya benar-benar kita harus tahu Seberapa berat intensitas yang kita boleh untuk olahraga gitu berarti ya Jadi gak boleh menyebihi dari kemampuan diri kita untuk olahraga Ada rumusnya kalau gak salah gitu ya benar ya Benar sekali 120 dikurangi usia Dan kalau untuk intensitas yang sedang itu 70% nya Benar ya Jadi kalau contohnya nih misalnya kayak usianya adalah Berapa 20 tahun Atau mungkin yang nonton 30-an banyak 20 tahun berarti Kita maksimalnya itu adalah 70% dari 200 gitu ya Oke jadi kalau misalnya itu udah jantungnya udah juga udah capek banget berarti Dan risiko untuk mengalami penyakit jantung Benar begitu Ya Cuman kan sorry aku potong Jadi kalau naiknya karena aerobik Dia kan cenderung masih dapat metabolisme dari oksigen ya Oke Jadi siklusnya dia di sel Di dapur selnya di mitokondrianya itu Dia gak pake siklus yang gak pake oksigen Wah ini bahasanya udah highest banget ini Artinya Susah ya Susah Ya Mungkin kalau untuk yang terkenal Bisa ya Jadi indikasinya adalah Kalau misalnya mau coba olahraga baru Coba yang aerobik dulu Aerobik dulu Oke Jangan Yang kalau yang weightlifting itu bertahap Kalau udah mulai geter-geter tangannya atau pegel Berarti dia udah masuk ke siklus asam laktuk kan Jadi dia oksigennya itu gak bisa supply full ke dapurnya jantung Apalagi ke dapurnya sel-sel yang kecil gitu Oke Jadi kalau misalnya kita olahraga Kita lagi Otot-otot kita lagi butuh Makanan lebih Kan ya Karena dia disuruh di masa kerja Dia butuh oksigen yang lebih Tapi kadang kalau misalnya kita terlalu ngampet olahraganya Kebutuhan oksigennya nanti berkurang Lebih baik Kita Olahraga yang sifatnya aerobik Yang bikin oksigennya banyak Karena ngos-ngosan seperti itu ya dok ya Jadi supaya Cadangan oksigen Dan di dalam sel, di dalam tubuh kita juga gak gampang habis Mungkin seperti itu dokter maksudnya ya Oke Jadi artinya Kalau mau olahraga Pemula Kita harus coba yang aerobik Contohnya itu kayak jogging Bener ya Kemudian jalan cepat Kemudian juga senam-senam Ya zaman sekarang mungkin kita susah pergi ke gym center Kita bisa senam dalam youtube Atau mungkin beberapa fitness center itu Teman-teman banyak mungkin yang tahu Ini juga yang lagi nonton Salah satunya adalah Mana kan saya marketing ini fitness center gitu Jadi ada fasilitas zoom Jadi bukan hanya telemedicine aja Work from home Belanja dari rumah Sekolah dari rumah Olahraga juga bisa dari rumah Dengan coach-coach yang ada di Yang profesional yang ada di fitness center Oke Sudah I got it Oke Ini cuacanya udah makin bagus Kayaknya koneksinya juga semakin baik Kita lanjut nih Nah Tadi di komen ada yang nanya Fekiko Halo Paman saya Baru Ninggal sebulan lalu Jangka waktu Cuma beberapa jam Apakah Kesaudara kandung Atau keponakannya Juga bisa diturunkan Kalian udah dicawab Berarti tadi ya Jadi kemungkinannya ada Tapi Apa Pasti apa enggaknya Kita gak bisa tentukan Tetapi kita bisa minimalisasi Risikonya dengan cara Pola hidup yang sehat Gitu ya dok ya Bener ya Iya Aku turut berduka cita ya Si Kiyoko Ini pasti gak enak banget Karena Baru Ada gejala Terus sekian jam Yang meninggal Kalau boleh Aku minta Aku minta data Umur Ininya dia Waktu meninggal Itu umur berapa Kalau dia cowok Di bawah 55 tahun Dan dalam berapa jam Mungkin dia ada Proses bawaannya Juga Entah dia Berugada Jadi ada Kita bisa search di google Itu berugada Sindrom itu Yang tadi Saya jelaskan Tadi Kelainan Di Kanal-kanal jantung Dimana elektrolitnya Gak bisa Keluar masuk Secara Bebas Tapi itu Biasanya Tidak ada gejala Sama sekali Yang kedua Pastikan Pamannya itu Punya Sakit jantung Atau Tidak Sebelumnya Atau Sakit yang lain Nah ini Benar banget Ini Fani Salah satu Dokter umum Yang sangat Liti Nyari Faktor risiko Jadi Paham banget Sebenarnya Faktor risiko Yang diturunkan Secara keilman Kan hanya Tiga Jadi Sudden Cardiac Death Yang Usia muda Yang mana Laki-lakinya Kurang dari 55 Perempuannya Kurang dari 65 Terus Yang kedua Adalah Pernah ada CVA Accident Cerebrovascular Accident Stroke Terus Yang ketiga Adalah Diabetes Militus Yang usianya Musing muda Ataupun Yang tua Yang memang Konform Berarti Kita Mesti Lebih Waspada Sama pasien Yang punya Kencing Manis Sama pasien Yang punya Darah Tinggi Karena Mereka Itu Bisa Rembetannya Ke Jantung Bener Gitu Ya Dok Ya Sering Banget Nih Aku Ngomel Ngomel Sama Pasien Prolanis Ku Jadi Kalau Dulu Jadi Mengenang Masa lalu Kalau Dulu Kita Senam Itu Selalu Ditingatkan Karena Kalau Mereka Mereka Itu Yang ikut Klub Prolanis Ketan Adalah Yang Memang Sudah Punya Masalah Dengan Kencing Manis Sama Tensi Jadi Biasanya Kita Ingatkan Bahwa Gula Darah Harus Terkontrol Tensi Harus Terkontrol Supaya Nggak Ngerembet Ke Penyakit Jantung Supaya Kalau Ketemu Dokter Ugi Dalam Kondisi Sehat Nggak Dalam Kondisi Sakit Amin Iya Iya Jadi Itu Ya Tadi Semoga Menjawab Jadi Risikonya Tergantung Juga Sama Pola Hidup Yang Bersangkutan Jadi Nggak Terlalu Selalu Diturunkan Ini Ada yang Nanya Lagi Nih Namanya Winda Halo Winda Makasih Ya Udah Joinn Dok Saya Mau Tanya Kakak Saya Ngur 26 Tahun Kadang Suka Sakit Dadanya Terutama Di Malam Hari Dan Jantung Berdebar Itu Kenyebabnya Apa Faktor Berat Badankah Aktivitas Apakah Yang Mempengaruhinya Nah Ini Kira Kira Gimana Karena Sering Kan Kalau Penyakit Jantung Ada Yang Ringan Gejalanya Ada Yang Parah Langsung Nyeri Langsung Pingsan Ini Adakah Kemungkinan Padahal Umurnya Baru 26 Tahun Bagaimana Caranya Untuk Mencegahnya Dok Kebetulan Bapaknya Punya Diabetes Miletus Ini Kakakmu Berarti Kamu Juga Do Ada Riwayat Bapak Yang Diabetes Ya Diabetes Ya Kalau Aku Bicara Keluhannya Dan Umurnya Nyiri Dada Umur 26 Tahun Itu Kembali Lagi Kedua Yang Tadi Disebut Di Awal Bisa Jantung Bisa Dari Luar Jantung Kalau Dari Luar Jantung Kalau Mau Dikupas Dari Luar Bisa Dari Otot Tulang Selaput Terus Dari Pembulu Darah Yang Mau Masuk Ke Jantung Ataupun Yang Keluar Dari Jantung Semuanya Bisa Sakit Dada Atau Bahkan Dari Organ Dari Luar Jantung Organ Dari Luar Jantung Jadi Kesimpulannya Harus Periksa Kalau Boleh Ini Datanya Dikit Kalau Boleh Belum Tentu Belum Tentu Tapi Harus Di Ini Karena Mengganggu Aktivitas Ini Kalau Misalnya Malam Kan Susah Tidur Gitu Ya Periksa Lebih Baik Apalagi Ada Keluarga Yang Ini Ya Kita Sekalian Kita Sekalian Tahu Profilnya Keluarganya Seperti apa Sakitnya Ngomong Ngomong Kalau Misalnya Soal Diabetes Teman Teman Mesti Tahu Pantas Tahu Kalau BPJS Itu Dia Punya Program Medical Checkup Rutin Tahunan Untuk Penderita Diabetes Jadi Ini Gratis Dan Ditanggung BPJS Jadi Kita Bisa Meramalkan Kira-kira Bakalan Berapa Persen Kemungkinan Untuk Punya Penyakit Jantung Begitu Kan Dok Diri Bukan Dokternya Yang Jago Cenang Bisa Meramal Tapi Memang Sudah Ada Ilmunya Misalnya Ada Beberapa Inventor Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Memprediksi Kemungkinan Dia Sakit Di Kemudian Hari Jadi Misalnya Kakaknya Linda Ada Faktor Keturunan Centang Kemudian Ada Ruhat Dada Jadi Nanti Dilihat Lagi Kolesterol Dalam Darah Gimana Kan Dok Kemudian Apakah Tensinya Tinggi Apakah Dia Punya Ciri Yang Mengarah Ke Jantung Tergantung Hasil Pemeriksaannya Badan Mempengaruhi Obesitas Semoga Menjawab Yang Linda Terus Siapa Lagi Yang Bertanya Kalau Belum Ada Dari Itu Ini Pertanyaan Yang Sudah Tertampung Sebelum Lai Gimana Sih Ngebedain Apakah Sakit Jantung Karena Eh Sorry Gimana Sih Ngebedain Gejala Lambung Sama Kejelit Nyakit Jantung Soalnya Kemarin Aku Pernah Denger Cerita Paman Aku Iya Cuma Ngerasa Kayak Enak Di Hulu Hati Kemudian Karena Dia Punya Darah Tinggi Dan Kucing Manis Di Periksa Udah Katanya Jantung Terus Pasang Rin Nah Gimana Dok Masa Gimana Gejala Gak Enak Di Hati Bisa Emang Beneran Bisa Ya Gejalanya Itu Mirip Sama Enggak Sisi Bisa Bang Bang Aku Menurut aku Ini Beruntung Banget Jadi Jarang Ada Yang Bisa Terdeteksi Pada Saat Lagi Akut Gitu Jadi Mudah Mudah Kondisinya Baik Setelah Pasang Ring Jadi Kalau Kebetulan Ini Langsung Ke Koroner Ya Kalau Misalnya Dia Koroner Yang Kenanya Pembuluh Darah Yang Arah Kanan Terus Dia Ke Arah Bawah Jadi Kita Biasanya Bilangnya Inferior Gitu Terus Ke Arah Belakang Ke Posterior Kalau Cabang Itu Yang Kena Dia Kemungkinan Kemungkinan Kenanya Lambung Gejalanya Jadi Kan Di Ulu Hati Itu Kan Ada Cabang Koroner Kan Dekat Dekat Lambung Jadi Kadang Kadang Cuma Nual Mentah Atau Bahkan Cuma Enak Aja Benar 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 Kalau Emang Sudah Punya Penyakit Bawa An Kayak Cuma Darah Tinggi Itu Kita Harus Lebih Pas Pada Ya Mending Di Periksa Jantung Ya Oh Sorry Selain Mual Yang Mirip Banget Gejalanya Itu Kadang Kadang Cuman Basah Keluar Keringet Aja Keluar Keringet Dingin Keringetan Atau Busi Busi Bawah Disini Ya Paham Oke Kita Harus Lebih 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 Tinggi Gitu Ya Oke Terus Nih Kalau Kita Ada Yang Nanya Dok Bener Nggak Sih Kayak Di Sinetron Sinetron Itu Kalau Kalau Kita Stres Itu Sama Jantungnya Bisa Kambuh Bisa Bikin Kemungkinan Menanggap Nah Itu Gimana Dok Iya Aku Jujur Ya Aku Sepala Jantung Itu Gara-gara Kakek Aku Meninggal Di Atas WC Itu Padahal Kita Habis Ngobrol Tentang Kebun Kopi Gitu Nah Kondisi Lagi Relax banget Habis Potong Rambut Terus Habis Ngobrol Terus Aku Sekolah Amitan Terus Masuk Rumah Sakit Ngeden Meninggal Di Atas WC Gitu Kita Ketemu Udah Di Atas WC Jadi Bener Banget Stres Itu Bisa Bikin Serangan Jantung Yang Memang Sudah Pernah Atau Yang Pertama Kali Kumat Oh Iya Itu Maksudnya Tadi kan Lagi Ngeden Dalam Kondisi Maksudnya Nggak ada Lagi Masalah Apa-apa Kalau Ngeden Aja Itu Bisa Kenapa Ngeden Kedua Hubungan Sama Kondisi Tangan Jantung Oke Kalau Ngeden Itu Secara Ilmiah Kan Biar Tekanannya Naik Di Perut Jadi Dia Langsung Seperti Nekan Pembulu Darah Yang Balik Ke Jantung Sehingga Jantung Relatif Nggak Dapat Pembulu Darah Nggak Dapat Makanan Jadi Salah Satunya Itu Ada Beberapa Hal Yang Lain Juga Yang Paling Sering Penyebabnya Itu Terus Yang Sering Lagi Stress Pikiran Ya Kalau stress Pikiran Kan Tidak Pasti Kalau stress Yang Sering Itu Ini Misalnya Lagi Diam Habis itu Denger Orang itu Pintu Terlalu Keras Terlalu Keras Seblak 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 Ada Ya Ya Mungkin Kalo Di Intensif Kalo Aku Di Bali Holistik Biasanya Passion Itu Kalo Boleh Hapi Itu Kita Istirahatkan Dulu Orang Lain Yang Pegang Kan Banyak Mendinggal Itu Misalnya Setelah Nelfon Setelah Ngobrol Atau Ngobrolnya Agak Intens Gitu Ya Memicu Juga Terus Ruangannya Juga Kalo Di Bali Holistik Yang Kita Pilih Itu Ruangan Yang Ada Monitornya Dan Gak Ada Pintu Yang Geblek Gitu Kayak Desai Biasa Gitu Gak Jadi Tempatnya Tempatnya Kala Isolasi Emang Khusus Jantung Ada Pegangannya Jadi Kalo Misalnya Ada Sesuatu Di WC Kita Tahu Kita Dengar Ya Oke Thank you Dokter Aduh Seru Banget Soal Takek Nya Ada Yang Banyak Lagi Dokter Obat Apakah Terus Gimana Kita Tahu Bahwa Orang Yang Sudah Minum Obat Bakalan Aman Seterusnya Dari Serangan Jantung Jadi Maksudnya Gini Ada Pasien Yang Manya Kalau Kalau Sudah Memobat Terus Terus Apakah Gejala Serangan Jangan Bisa Saya Cegah Aku Jujur Kalau Secara Keilmuan Yang Ada Itu Bukan Mencegah Kematian Tapi Menurunkan Risiko Kematian Misalnya Kalau Dia Sudah Melahir Obat Salah Satu Obat Jantung Yang Nurunkan Nadi Yang Lol Itu Kalau Dia Itu Penelitian Memang Dikasih Pasien Yang Stabil Yang Muridada Hilang Timbul Hilang Timbul Itu Bagus Untuk Supaya Dia Risiko Untuk Kematian Akibat Dia Ladinya Terlalu Cepat Itu Lebih Sedikit Tapi Masalahnya Tidak Sesederhana Itu Kadang Ada Pasien Yang Sudah Minum Obat Dinding Jantung Terlanjur Sudah Cedera Jadi Dia Jaringan Jantung Yang Sehat Itu Dijanti Sama Yang Sakit Sehingga Gerakannya Itu Lebih Lambat Dari Yang Lain Kita Bisa Lihat Di Video Jantung Kita Ekokardiografi Kalau Waktu Di Balung Holistik Pasien Akan Tahu Posisi Yang Mana Yang Lemah Sehingga Dia Tahu Kalau Ini Posisi Kanan Kanan Bawah Dia Kalau Bisa Udah Ulu Hati Dia Akan Tahu Disanalah Akan Bermasalah Jadi Kalau Boleh Kembali Ke Gejala Jangan Terpatok Pada Obat Aja Bahkan Kalau Boleh Obat Diminum Langsung Itu Kalau Kita Lihat Respon Baik Gitu Kita Sesuaikan Dosisnya Karena Tetap Aja Obat Itu Atau Pasang Ring Sekalipun Itu Bukan Jalan Yang 100% Baik Kita Kan Sana Sana Paham Kalau Kesehatan Itu Hasil Dari Kemandirian Bukan Dari Ketergantungan Kedisiplinan Pasien Betul Gagak Pola Hidup Kalau Misalnya Sudah Bangga Bahwa Tidak Ada Serangan Jantung Satu Tahun Pertama Setelah Serangan Jantung Yang Awal Atau Tidak Ada Nyuri Dada Setelah Pernah Jat Dada Atau Tensinya Terkontrol Setelah Tensi Yang Sebelumnya Naik Kalau Boleh Di Antara 6 Bulan Atau 3 Bulan Pertama Itu Salah Satu Dicek Lagi Antara Fungsi Pompa Atau Dari Darah Profil Profil Lemak Nya Gitu Berarti Meskipun Minum Obat Rutin Harus Tetap Kontrol Ya dok Supaya Untuk Pengaturan Dosis Obat Dan Lain Lain Karena Mungkin Akan Bisa Berubah Terbatas Sama Waktu Mungkin Satu Lagi Nih Dok Tadi Ada Yang Nanya Nih Winda Gimana Caranya Untuk Kita Cek Kapan Ya Kak Bisa Cek Di Prodia Dengan Menggunakan BPJS Oh Kalau Itu Pertanyaan Pertanyaan Saya Jawab Ya dok Oke Kalau Ini Dimulai Dari Bulan Mei Kemarin Kalau Untuk Wilayah Bali Dan Itu Sepanjang Tahun Cuman Mungkin Di Beberapa Faskes Tingkat Satu Dia Itu Ada Jadwal Winda Jadi Ada Yang Didahulukan Faskes Mana Ada Yang Tidak Jadi Untuk Lebih Pastinya Kamu Bisa Menghubungi Faskes Tingkat Satu Kamu Dan Kalau Misalnya Belum Terdaftar Ayah Untuk Ikut Dalam Program Prolanis Bisa Didaftarkan Caranya Tinggal Ngomong Aja Dan Berbekal Kartu BPJS Itu Nanti Didaftarkan Setelah Itu Nanti Udah Bawa Pengantar Ke Lab Yang Bekerjasama Dengan BPJS Salah Satunya Adalah Prodia Kalau Di Tabanan Kerjasamanya Amat Prodia Jadi Nanti Hasilnya Bisa Dikirim Lewat Email Jadi Nggak Mesti Dua Kali Kan Bolak Balik Datang Bisa Dikirim Lewat Email Dari Hasil Email Itu Kamu Konsultasi Sama Dokter Puskesma Satu Dokter Pas Kes Satu Kamu Atau Konsultasi Ke Dokter Spesialis Apabila Memang Diperlukan Nanti Akan Dirujuk Jadi Kapan Aja Bisa Sesegeranya Mungkin Lebih Baik Kamu Bung Pas Kes Satu Kamu Dulu Nah Ngomongin Soal Ini Tadi Nanya Soal Medical Check Up Dok Satu Lagi Bisa Dijelasin Bagaimana Check Up Rutin Itu Medical Check Up Bisa Mencegah Penyakit Terutama Penyakit Jantung Mencegah Berapa Kita Mulai Perlu Medical Check Up Apakah 17 Berapa Ya Apakah 30 Apakah 40 Atau Dari Kecil Juga Gimana Dok Silahkan Iya Gimana Suara Saya Kering Rang Ya Kapan Sih Kita Perlu Medical Check Up Sudah Silahkan Dok Ugi Iya Kayaknya Dokter Vani Pasiennya Sudah Termedical Check Up Yang Untuk Prolantis Hampir Semua Vania Sebenarnya Tidak Sebenarnya Tidak Yang Masih Parno Oh Betul Ya 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 Udah Aku Sangat Respect Kepada Dokter Dan Perusahaan Yang Mau Spending More Money Untuk Medical Check Pegawainya Ya Sangat Amat Respect Itu Yang Aku Sering Aku Sebut Disini Pasien Yang Dari PLN Yang Dari Perusahaan Soft Drink Itu Semua Banyak Yang Menanggung Untuk Medical Check Up Saranku Adalah Bukan Melihat Usianya Tapi Melihatlah Item Yang Dicek Kalau Boleh Request Nya Itu Kolesterol Gula Darah Asam Urat Sama Fungsi Jantung Kalau Jantung Itu Tribnil Atau Eko Minimal Kalau EKG EKG Itu Yang Dipasang Kabel Banyak Itu Itu Udah Wajib Banget Si Itu Bukan Hanya Untuk Usia Tua Tapi At Any Age Semua Mesti Pernah Rekam Jantung Sendiri Oke Kalau Kena kuliah Kedokteran Mungkin Gak Pernah Setengkar Sudah Pernah Tapi Ada Ketentuannya Gak Sih Berapa Kali Setahun Atau Dalam Berapa Tahun Sekali Oke Kalau Secara Keumuan Kan Setahun Sekali Apabila Yang Ada Faktor Risiko Kan Gitu Ya Kalau Dia Tidak Ada Gejala Tidak Ada Faktor Risiko Kan Bisa Sampai 5 Tahun Kan Gitu Cerita Dari Buku Tapi Kita Kan Bukan Orang Yang Mengaplikasikan Buku Secara Mentah Gitu Ya Kita Pilih Item Yang Kita Mau Cek Setiap Tahun Tahun Kalau Aku Pribadi Secara Pendapat Ya Untuk Orang Tua Aku Setiap Ulang Tahun Aku Pasti Kasih Kado Medical Checkup Itu Wajib Itu Wajib Nanti Kalau Kamu Sama Suami Suami Wajib Dikasih Medical Checkup Tahun Sekali Dua Tahun Sekali Oke Itu Hadiah Paling Indah Menurut Aku Udah Mulai Dari Tahun Lalu Udah 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 Vaksin Vaksin Kita Udah Mulai Kasih Orang Tua Ke Ibu Mertua Juga Jadi Untuk Karena Agak Gimana Rasanya Kalau kita Nyuruh Orang Untuk Melakukan Itu Tetapi Kita Belum Melakukannya Jadi Saya Coba Untuk Mencoba Melakukannya Dulu Susah Gak Sih Ternyata Bukan Susah Bisa Diusahakan Kalau Kita Masih Menabung Kemudian Di Akhir Tahun Ada Tabungan Kita Hadiahkan Untuk Orang Tua Check Oke Ini Winda Nanya Lagi Kalau Di BPJS Bisa ya Kak Untuk Medical Checkup Gimana Alurnya Kalau Ini Khusus Untuk Yang Darah Tinggi Sama Kencing Manis Tapi Kalau Untuk Di Luar Itu Gak Bisa Sayang Jadi Kamu Harus Spend Money Sendiri Dari Kantong Kamu Sendiri Jadi Kalau Misalnya Penyakit Baru Bisa Oke Itu Aja Barangkali Yang Kita Ini Dokter Minta Dong Saran Saran Pemungkas Bagaimana Caranya Untuk Mencegah Ada Ada yang Banyak Lagi Ini Kasian Kalau Gak Dijawab Dok Mau Tanya Satu Lagi Kalau Mau Melakukan Medical Checkup Satu Kali Setahun Berapa Persen Mengetahui Penyakit Yang Ada Dalam Tubuh Kita Nah Dokter Ugi Silahkan Ya Kembali Lagi Jenis Apa Medical Checkup Apa Kalau Tidak Ada Gejala Sama Sekali Periksa Ke Dokter Itu Sudah Termasuk Medical Checkup Ya Reksa Fisik Tensi Itu Kalau Balai Rutin Jadi Kalau Aku Sendiri Itu Setiap Hari Sudah Mulai Cek Tensi Sendiri Tensi Tapi Kalau Yang Usianya Di bawah Aku Misalnya Di bawah 20 Gitu Adik Adik Aku Rasanya Mereka Kalau ada Geluhan Cuma Cuma Kebetulan Kan Kalau Mau Kuliah Ada Cek Kesehatan Itu Jadi Kalau Biasanya Kalau Mau Kuliah Yang Polisi Gitu Kan Dia Mentanya Fisik Banyak Ya Jadi Itu Bisa Deteksi Sampai 80% Penyakitnya Sensitifitas Untuk Jantung Ya Aku Bilang Yang Jantung Kalau Yang Lain Aku Tidak Komentari Tapi Kalau Untuk Jantung Sampai 80% Sensitifitas Masih Oke Asal Dipilih Yang Mana Betul Betul Kita Tidak Bisa By Request Atau By Apa Yang Diprovide Sama Perusahaan Kalau Memang Ditanggung Sama Perusahaan Ya Dok Ya Jadi Harus Konsultasi Dulu Kita Butuhnya Cek Apa Bener Ya Tapi Kalau Untuk Jantung Memang Spesifik Yang Dari Tadi Kita Bahas Ya Memang Ketemu Dokter Kita Taruh Stetoskop Di Gitu Udah 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 Cekap Kok Udah Cekap Kok Oke Jadi Itu ya Tadi buat yang nanya Semoga udah Menjawab Ya Oke Nah Pemungkas nih dokter Buat kita yang masih Usia 20an 30an Millenial Ya Yang Apa sih Yang bisa kita lakukan Untuk menjaga Kesehatan jantung Supaya terhindar Dari penyakit jantung Sejak usia muda Oke Jadi Untuk usia mudanya Tricky banget ya Apalagi anak Millenial Terus ke generasi Z Kita kasih tau Belum tentu Nyerap Dan belum tentu Mau dilakukan Mereka harus Maca sendiri ya Jadi Yes Kita juga kan Kalau kita gak baca sendiri Kita gak bisa Tapi kalau misalnya Boleh aku Simpulkan Kalau boleh Satu Kita rajin Sembahyang Simpulkan 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 Koalnya kita tuh Udah dikasih Umur sekian Terus Ada penghasilan Ada orang yang Sayang sama kita Kita Udah luar biasa Situ ya Gak bisa dibilang Dengan kata-kata Kita masih Bernafas Itu Kita harus Terima kasih lah Kalau boleh banget Kita buat jurnal syukur Gitu ya Jadi Beberapa pasien jantung Yang susah Dikontrol Iya Kalo juga baca ya Zaman mesti Iya Iya Sama kalau Ini Kalau yang usia muda Biasanya ada beberapa Teknik pernafasan Yang aku ajarkan Secara pribadi Secara pribadi Sebagai Kayak pengganti Meditasi ya Karena kalau meditasi Kan perlu komitmen Dan agak berat Dan agak Kalau masih muda Kalau masih muda Jadi biasanya Aku minta Untuk sadari Nafas Itu Sangat membantu Untuk dia Calming Minimal dia Tahu sakitnya Tapi dia Tidak stres Dengan sakitnya Iya Itu Kalau dari Tambahan Dari yang olahraga Tadi Sama Paling penting Sih Kalau boleh Aku request ya Jangan ngerokok Nah Ini penting Banget Iya Itu Nyatapnya susah ya Gitu Katanya Banyak Pasien saya Juga Nggak Bilang Susah Adakah Tipsnya Dokter Oke Ngerokoknya Boleh Boleh Tapi Jangan Dihidupin ya Rokoknya Rokoknya Pantah 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 Ini Seperti Lollipop Gitu Kalau kita Sadar Gitu Ya Maksudnya Bukan sadar Sih Kita Ingat Bahwa Kita punya Keluarga Seperti yang Tadi Dokter Wilang Bersyukur Dan lain-lain Kita Ingin Menjaga Keluarga Kita Supaya Kita Bisa Berusia Panjang Supaya Kita Bisa Menjaga Mereka Kan Gitu Dok Ya Jadi Kita Harusnya Bisa Mengurangi Kalau Memang Awalnya Sempat Kecanduan Mengurangi Satu Batang Satu Batang Oke Dokter Ada lagi Yang mau Disampaikan Dok Aku Rasa Sisanya Ada Ada Sebenarnya WA Aku Soal Ring Jantung Jadi Tadi Ada Kejadian Dia Habis Katedarisasi Kemarin Nah Dia itu Memang Pasang Ring Jantung Cuman Gak Bisa Tembus Gitu Ya Yang Aku Mau Ditip Pesan Itu Adalah Kasus Sulit Ya Dia Perlu Berbagai Dokter Jantung Yang Ikut Serta Di Dalamnya Terutama Dukungan Dari Keluarga Yang Bakalan Merima Keluhan Dia Bolak Balik Dan Jam Yang Irrasional Misalnya Jam 2 Pagi Tiba-tiba Sakit Tiba-tiba Tidak ada Itu Bakalan Berulang Satu Pesanku Adanya Kembali Ke Yang Dari Tadi Fani Sama Aku Bilang Bahwa Risikonya Apa sih Sebenarnya Faktor Risiko Misalnya Tidak tahu Sakitnya Diabetes Yang dikontrol Diabetesnya Juga Ibaratnya Memasang Ring Memasang Stand Kalau Tembus Oke Dia bisa Mengurangi Dada Tapi Memasukkan Benda asing Ke pembeludara Kan tetap Saja Ada Risikonya Terus Juga Ada Komitmen Yang Kita Harus Jalangi Misalnya Obatnya Minimal Satu Tahun Tidak Balik Kutus Jadi Kita harus Paham Banget Bahwa Memasang Ring Atau Operasi Sekaligus Itu Tidak Menyelesaikan Masalah Kembali Lagi Ke diri Kita Kan Kemandirian Kita Yang Dituntut Untuk Ngerawat Diri Segeri Gitu Ya What You Do For Yourself Sama Seperti Misalnya Aku Adalah Orang Yang Suka Berpikir Terlalu Banyak Yang Over Thinking Itu Kan Tanggung Jawab Aku Pikiran Aku Harus Cari Cara Misalnya Atur Nafas Atau Meditasi Gitu Boleh Aja Minum Obat Tapi Tidak 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 Menyelesaikan Masalah Akar Gitu Disana Aku Sering Agak Miss Pada Pasun Yang Minta Instan Sembuhnya Gitu Sedangkan Dia Koronera Rusak Sudah Dari Umur 19 Tahun Mungkin Kita Kan Tidak Lihat Baru Jadi Plaknya Sumbatannya 30 Tahun Kemudian Terus Minta Sekarang Ilang Dalam Sesaat Ini bukan Sakit Yang Sekali Langsung Sembuh Kayak Batu Pilek Jadi Begitu Pentingnya Teman Menjaga Kesehatan Jantung Ini Ngomong-ngomong Selamat Malem Untuk Bagus Astika Nanya Satu Lagi Dokter Boleh Dok Dok Apa Si Itu Jantung Bocor Dan Saat Bagaimana Orang Rasang Ring Sebelum Kita Ending Mungkin Ini Pertanyaan Terakhir Jantung Bocor Apa Si Dok Ada Gak Si Sebenarnya Istilah Kayak Gitu Di Kedokteran Terminologi Bocor Itu Satu Bisa Dari Katup Ya Yang Sering Katup Pintu Jantung Itu Gak Bisa Nutup Gitu Dia Agak Longgar Sedikit Sehingga Alirannya Balik Itu Yang Sering Bocor Kedengeran Di Stetoskop Kalau Ada Yang Dari Muda Dari Lahir Bahkan Dibilang Bocor Biasanya Dimaksud Adalah Sekat Di Antara Jantung Itu Harusnya Dia Pakem Tapi Ada Aliran Kanan Kekiri Atau Kiri Kekanan Yang Menyebabkan Suara Yang Kalau Kita Dengar Suaranya Suara Bocor Jantung Terus Kapan Pasang Rim Jantung Satu Kalau Ada Gejala Nyeri Dada Yang Tipikal Gejala Nyeri Dada Tipikal Kan Ada Tiga Syarat Itu Ya Nyeri Dadanya Sebelah Kiri Menjalar Ke Punggung Atau Ke Bahu Kiri Dengan Periode Seperti Diremas Remas Atau Ditekan Yang Kedua Durasinya 20 Menit Bisa Menurun Dengan Yang Ketiga Ini Bisa Dengan Obat Atau Bisa Dengan Istirahat Kalau Dua Dari Tiga Ini Sudah Terpenuhi Kemungkinan Nyeri Dadanya Dari Jantung Pasalnya Pada Saat Itu Dia Memang Diwajikan Untuk Pemeriksaan Lebih Lanjut Dengan Sumbatan Yang Perkiraan Sumbatannya Lebih Dari 70% Secara Mata Secara Mata Dan Alat Itu Memang Indikasi Untuk Pasang Ri Cuman Kita Biasanya Ada Persiapan Khusus Untuk Menuju Pasang Ring Komitmen Seumur Hidup Komitmen Seumur Hidup Komitmen Komitmen Siapa Tahu Ada Lagi Nonton Kemudian Memang Ada Keluarganya Orang Tuanya Yang Pasang Ring Emang Kenapa Dengan Pasang Ring Komitmen Apa Yang Harus Dilakukan Oke Pada Saat Serangan Jantung Pasang Ring Sangat Membantu Untuk Kehidupan Jadi Untuk Yang Kurang Dari 90 Menit Serangan Jantung Meridada Ada Kita Bilangnya Lekaman Jantung Sudah Otak Jantung Sudah Terkena Sampai Kelistri Listrinya Terus Nyeri Dada Juga Hebat Pada Saat Itu Pasang Ring Memang Jalan Untuk Membuka Sumbatan Yang Ada Tapi Untuk Yang Nyeri Dada Ini Kebetulan Lagi Dibahas Ya Studinya Baru Keluar Tahun Ini Bulan Januari Lalu Jadi Kalau Di Sana Di Negara Luar Itu Lagi Direbutkan Apa Dikasih Obat Aja Atau Dipasang Ring Gitu Tapi Kalau Ini Biasanya Aku Konsultasi Sama Ada Beberapa Senior Yang Memang Sangat Open Tentang Masalah Ini Nanti Kalau Mau Tahu Lebih Lanjut Bisa DM Aku Aku Rekomendasikannya Secara Pribadi Oke 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 Thank you Thank you Banget Dokter Untuk Jawabannya Semoga Menjawab Ya Bagus Ya Oke Kalau kita Terbatas Sama Waktu Mungkin Kapan-kapan Kita Ngobrol Lagi Dokter Tentang Kesehatan Jantung Thank you Banget Buat Teman-teman Yang Udah Join Dan Juga Dokter Ada Pemungkas Statement Dokter Oke Ya Fanny Aku Dari Aku Dari Segenap Dari Bali Holi Bilang Makasih Banyak Dikasih Kesempatan Pada Malam Ini Terus Juga Fanny Udah Sangat Membuat Kita Melek Bahwa FKTP Itu Bisa Berkarya Berkiprah Sampai Sejauh Ini Gitu Ya Aku Amaze Banget Aku Pun Kalau Di Sisi Dokter Umum Belum Tentu Bisa Sekreatif Kamu Jadi I'm Looking Forward To Next Meeting Directly With You Ya Aku Pengen Ketemu Langsung Sama Kamu Pasti Banyak Banyak Yang Bisa Kita Buat Dan Saya Juga Dari Komunitas Adara Sehat Makasih Banget Buat Teman-teman Udah Joing Makasih Juga Buat Buat Secara Ini Dan Juga Untuk Tentunya Teman-teman Dari Komunitas Adar Sehat Jadi Mungkin Untuk Berikutnya Kalau Bukan Saya Mungkin Ada Teman Lain Yang Bakalan Nge-host Tapi Yang Jelas Kita Akan Mudah-mudahan Bisa Untuk Sebulan Kedepan Setiap Sabtu Minggu Sampai Ketemu Lagi Ya Dokter Ugi Mudah-mudahan Kita Ketemu Lagi Dan Sehat-sehat Selalu Selama Bertugas Semoga Aman Teman-teman Juga Semua Sehat-sehat Selalu Dan Kita Ketemu Lagi Selamat 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 Selamat